Seluruh manusia, seluruh manusia, dimanapun dia berada, apapun suku wangsanya, di kota, di desa, laki-laki, perempuan, apapun profesinya. Kalau kita tanya sama mereka, pasti jawabannya sama aja Pak. Abang pengen bahagia enggak? Ibu pengen bahagia enggak? Sebenarnya pengen. Di sini ada enggak yang pengen susah? Ada enggak yang pengen menderita Pak? Semua kalau kita tanya, semua pengen sukses. Semua pengen dimuliakan. Semua pengen berjaya. Tapi ternyata hadirin sekalian, setelah, saya kan suka keliling, suka ngobrol, dialog sama orang. Ternyata tak banyak orang bahagia Pak. Ada orang yang sudah kaya, tapi tak bahagia Pak. Sudah kaya dia. Waduh, jangan ditanya dia. Jangan miliaran. Terliunan mungkin duit dia. Enggak bahagia Pak. Harus makan, dapat tidur. Harus minum alkohol, dua botol vodka tiap hari. Ada orang kaya. Enggak bisa tidur, gelisah. Ada yang sudah terkenal tiap hari di TV Pak. Oh, seluruh dunia kenal dia. Seluruh Indonesia kenal dia. Infotainment hari-hari. Oh, sosial media, semua followers, 10-10 juta. Tapi ketika kita jangan ngobrol Pak, enggak bahagia Pak. Bahkan banyak artis-artis terkenal luar negeri itu yang matinya bunuh diri. Sampai hari ini masih ada. Enggak bahagia. Ada yang gantung diri, ada yang bawa mobil ngebun-ngebun. Enggak dire mobilnya Pak. Kenapa bisa terjadi hadirnya sekalian? Karena ternyata tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan itu kebahagiaan. Orang menduga-duga saja sebagian orang mengira kalau saya kaya, saya bahagia. Dia kira-kira saja. Ada yang mengira kalau saya terkenal, saya bahagia. Ada yang mengira kalau saya jadi anggota dewan, saya jadi pejabat, saya jadi gubernur, jadi wali kuota, jadi presiden, saya bahagia. Itu kan kira-kira dia saja. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, maka sudah tentu Fir'aun laknatul alayla orang yang paling bahagia di dunia. Namrus orang paling bahagia di dunia. Yang paling mulia di dunia. Ternyata Allah laknat, Allah hinakan. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan itu dengan harta benda, tentu Korun laknatul alayla orang paling bahagia di dunia ini. Tapi ternyata Allah laknat. Korun dibenamkan di dalam tanah. Orang kalau gali-gali tanah di belakang rumahnya. Terus ketemu harta. Harta siapa itu, Pak? Saking banyaknya hartanya, Pak. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan Korun dengan seluruh hartanya. Hebat, Pak. Doa Nabi Musa. Nabi Musa tidak yakin dengan harta, dia yakin dengan Allah. Kalau kita hari ini, Pak, maaf ya. Doanya mungkin beda, Pak. Ya Allah, hancurkan Korun, hartanya tinggalin buat dakwah. Kita masih yakin dakwah ini tersebar dengan harta. Makanya terjadi banyak fitnah, Pak. Kumpul-kumpul harta, kaya fitnah. Betul enggak? Dulu para Nabi enggak yakin. Fir'aun ketika dibenamkan di Laut Merah, hadirnya sekalian. Nabi Musa melihat. Bila sudah sampai di Madian, di Palestine. Sudah selamat. 12 jalan dibukakan untuk Bani Israel, hadirnya sekalian. Di Mesir, itu kerajaan Fir'aun aman, hadirnya. Rakyatnya sudah ada, kursi segasananya ada, semuanya ada. Nabi Musa bisa balik ke Mesir jadi raja. Tapi ternyata Nabi Musa AS tidak berminat sedikit pun dengan kerajaan Fir'aun. Justru Nabi Musa melanjutkan perjalanan ke Palestine. Kemudian. Jadi bisa kita bahwa ya, maksud perjuangan para Nabi, maksud perjuangan orang-orang tua kita dulu, para sahabat, para wali-wali Allah, para tabi'in, itu bukan dunia. Bukan dunia. Wallahi bukan dunia. Bukan untuk mengajak umat, bagaimana kamu jadi orang kaya di dunia, para ekonomi yang bagus, bukan itu hadir sekalian. Nabi-Nabi datang ke dunia, hadir mulia datang kepada manusia, mengajak manusia untuk jadi orang kaya di surga. Ya, bukan di dunia. Bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, tapi Nabi-Nabi datang kepada manusia, menjelaskan, menyampaikan bahwa saya nanti kamu akan jadi raja di surga. Ini calon-calon raja di surga semua ini, amin. Itu calon ratu bidadari di surga, amin. Allahu Akbar. Jadi tugas kita semua hari ini, hadir mulia yang duduk di dalam majlis ini, mengganti keyakinan umat, merubah keyakinan umat yang kita jumpai dimana saja, kapan saja, hey, my brother, sister, waih, saudaraku, kakak, ibu, bapak, abang, mbak, dimanapun kita jumpa, ingatkan dia yang berkuasa hanya Allah saja. Kamu jangan yakin dengan janji makhluk, yakinlah dengan janji Allah. Tapi hari ini manusia kalau Allah yang berjanji gak percaya, tapi kalau orang kaya janji, oh, buru-buru datang, orang kaya nih, orang paling kaya mungkin di Jakarta, ya pak, bapak ke Papua ya, siap bos, orang kaya nih, gak mungkin gaji dikit kan, terus mulai tanya, emang ke Papua dapat apa bos, sebulan 20 juta ya, gaji ente, berangkat gak? Berapa bulan di sana bos? Empat bulan aja, bisa gak empat tahun bos ini? Tapi kalau Allah yang perintah, gak mau. Allah katakan, sepagi dan sepetang orang yang berjuang ke jalan Allah, keluar jalan Allah, itu khairah minat dunia wa mafiah, berapa orang yang mau berangkat? Ya, ada gak pak? Berangkat ke Papua, gajinya apa? Surga, waduh gak nampak surga itu pak, yang nampak-nampak aja lah kata. Jadi hadirnya sekalian, ini kalimat sederhana nih, tapi ini akan merubah hidup kita semua, kalau kita masukkan kalimat ikat hati kita. Ya, yang bawa buku catat. Yang gak bawa buku, hafalkan kalimat ini. Ya, sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan, seluruh manusia, di dunia dan di akhirat, hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Bisa gak diulangi kalimat ini pak? Coba diikuti saya apa ya? Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, telah meletakkan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan manusia, di dunia dan di akhirat, hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. The one and only place, the one and only way, ikut cara Nabi SAW. Ini harus kita yakin, satu-satunya cara, satu-satunya jalan, untuk mendatangkan kebahagiaan, taati Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain. Allah mampu membahagiakan, memuliakan, hadir mulia, mensukseskan orang miskin, tanpa memberi dia harta. Dia tetap miskin, tapi bahagia. Bisa pak? Dan Allah mampu menghinakan orang-orang kaya, menyusahkan orang kaya, tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Semangat pak, semangat. Ini bukan matanya pak. Ini harus masuk ke hati kita. Sehingga cita-cita kita, bukan lagi dunia, dunia, dunia saja. Terima kasih. Terima kasih.